Assalamualaikum Wr Wb Kali ini saya akan bacakan salah satu atensi bernama Bapak Surani dari Depok Assalamualaikum Wr Wb Saya ingin salam kenal salam goyang-goyang Bung Jepri Terima kasih Mudah-mudahan atensi saya lekas diangkat Bung Jepri Ini benar-benar darurat Bung Jepri Saya butuh solusi dan percanaan dari Anda Jadi kembali bersalah pribadi saya Bung Jepri Saya sudah 3 bulan Bung Jepri Kedapatan mimpi yang sama Intinya adalah saya sering dicekek lehernya Hingga sampai nafas saya tersengal-sengal Disitulah saya sotak bangun kaget dibuatnya Tiba-tiba bunga 7 rubah tersebar ada di atas ranjang saya Terserang saja saya suruh adik masih bujangan Bung Jepri Jadi saya sendiri tidurnya Nah itu maksudnya apa Bung Jepri? Itu selama 7 hari berturut-turut Bung Jepri Aduh situlah yang membuat saya tanda tanya Saya sudah sering-sering pada kawan-kawan juga Terserang awam Bung Jepri Bahkan sampai orang-orang ulamah saya tanya Sudah dikasih amalan-amalan Tapi betul saja saya dipimpikan dan dikirimkan Bunga 7 rubah Mohon percara dan solusinya Bung Jepri Saya tunggu jawaban Bung Jepri Di mana adanya channel Asadam Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk saudaraku Bapak Suradi Yang ada di Depok Terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS Yang ada di channel Asadam Mohon maaf sebelumnya Bapak Suradi Saya semalaman Tanpa sengaja habis rugi orang Pulang ketemu orang Katanya meninggal ya Banyak digerupetin orang di Marga Satwa Tapi setelah saya hadir di situ Ternyata bukanlah orang meninggal Ini orang yang nenek-nenek ya Tapi sebetulnya dia hancuman pingsan Intinya dia tiga gole Si penuh di bawah mana adanya Puhun Mahoni Alhamdulillah sudah terselamatkan Maka di situ saya sampai Menjelang pagi baru sampai ke rumah Disitulah saya baru bisa Menayangkan atensi Anda Memang setiap Atensi-atensi yang darurat Saya prioritaskan Sekalipun sekian banyak Atensi yang ada ya Saya pilah-pilah yang sekiranya Darurat saya prioritaskan Kembali lagi kepada Saudaraku Yang ada di depo Bahwasannya Bunga tujuh rupa itu Pasti ada Bunga kantil Itu menandakan Ingin Katakanlah Menghinap disanda Agar Anda Mengikuti apa katanya Itu penakluk Laki-laki Tentu saja adalah lawannya wanita Tapi ini tidak lepas jari Seseorang yang tidak bertanggung jawab Dengan tujuan ingin mengambil nyawa Anda Karena Anda seorang pujangan Dengan tujuan untuk tumbal Orang tersebut Di dalam bahasa Ada orang yang selama ini Mendewa-dewakan Dan Yang disembah-sembah Pada berhala Yaitu Bangsa jin Rajanya jin Untuk memperkaya diri Dia Ingin tujuan Mencari Korbanya Yaitu Anda Bunga tujuh rupa itu adalah Menandakan Hingga sampai Di seber Di mana Tempat tidur Anda Sampai tujuh hari Alhamdulillah Anda tujuh hari Untungnya masih Dalam kondisi sehat Allah masih melindungi Anda Namun Hingga sampai sekarang ini Sekalipun Anda sudah Kemana-mana Ternyata masih dimimpikan Kembali lagi Kepada Bang Suradi Yang ada di Depok Coba Anda Tawasul Ajak keluarga Rame-rame Membaca surat jasin Sembilan kali Kalau memang ada Sembilan orang Berhati sekali jalan Dan ditambah dengan Surat Al-Kabir Ayat 117-110 Sebanyak 13 kali Ditambah Ayat kursus 13 kali Dan surat ajin Ayat 1-9 Sebanyak 13 kali Di akhiri Di akhiri Salat Al-Fatihah Sampai anas Masing-masing 9 kali Dan siapkan air putih Doa air mateng Yang sebanyak-banyaknya Nanti setelah Selesai berdoa Anda Niatkan Saya niatkan Nalko Dengan melalui Air doa ini Semoga bermanfaat Untuk mengusir Hal-hal Demit Bikin Mampu Gendru Apa saja Yang ada Di rumah ini Yang ada di tubuh Hamba Keluarkan dari tubuh Hamba Dan keluarkan dari rumah Hamba Jagalah Hamba Dan keluarga Hamba Serta harta Hamba Seperti itu Bantas Anda Tiga kali Sambil membaca Anda minum Dan Anda Siram Cipratim Keseluruh Dalam rumah Maupun luar rumah Dengan satu niat Yang sama Dan sambil Membaca Tasbih Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Ilaha Wala bariyah Nanti Sisanya lagi Buat mandi Campurkan Mandi biasa Dengan niat yang sama Dan nanti Sisanya lagi Buat Merendam Sipu Atau curupak itu Kalau masih ada Setelah itu ditempatkan Ditempatlah ya Nanti dikubur Sedalam setengah meter Dengan niat yang sama Ya Mudah-mudahan Saudaraku Yang ada di Bapak Suradi ya Mudah-mudahan InsyaAllah Akan aman Terus Kalau bisa Ada setiap Waktu membaca Cukup sekali Kalau setelah Membaca sekali Tadi bersama-sama Mas keluarga Cukup bacakan Surat Al-Fatihah Tiga kali Surat Al-Kahfi Ayat Sampai 110 Tiga kali Dan termasuk Ayat kursi Tiga kali Dan kembali lagi Di akhir Surat Al-Fatihah Sampai Masih-masih Sebulan kali Dengan niat yang sama Di air tersebut Air doa Dan dibuat Cipretin Di hari Kalau habis tidur Pagi-pagi Menjelang Subur Cipretin Di luar Dalam Dan yang sama Dan jangan lupa Sampai membaca Tasbe Siang Pagi Menjelang pagi Dan Menjelang Mahrib Kenapa Saya mengharapkan demikian Ini Kuat kuncian Pemanggar rumah Anda Atau Anda Keluarga Anda Yang Supaya hal-hal Tidak mampu Masuk Ke rumah Anda Demikianlah Saudara Surani Jangan lupa Anda puas Atas pencerahan Solusi dari saya Semoga Tidak akan pernah Terjadi lagi Dan jangan Sungan-sungan Kalau ada apa-apa Memang Ternyata masih Mengganggu Anda boleh Memanggil saya Kalau memang Anda Untukkan saya Karena Depok Dengan Jakarta Kita tetanggaan Tidak jauh ya Demikianlah Saudara pendengar yang berbagai Di seluruh tanah Indonesia Jakarta Jakarta Selatan Dan sekitarnya Maupun di luar Di sana Karena waktu jual Kamer Setelah Insya Allah Kita jumpa lagi Di waktu yang sama Dengan acara Sama Tanya aja Seperti Dunia lain Apabila Selamat 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 Selamat